saya menggunakan aplikasi KineMaster di HP Android saya klik tambah langkah pertama klik tambah Pilih skala sekalas saya pakai 16 banding 9 kemudian langsung kita pilih media wallpaper untuk background ya setelah itu kita pilih lapisan media kita pilih lagi logo kita logo YouTube kita pilih pangkas kalau bentuknya masih kotak kita pangkas dulu supaya berbentuk lingkaran mau kotak aja terserah enggak usah diedit enggak usah di menu pemangkasan hidupkan topeng itu ya di menu pemangkasan hidupkan topeng lalu kita pilih gambar lingkaran di menu pemangkasan yang disini kita tempatkan logonya mau di sebelah mana biasanya di sebelah kiri ya biasanya di sebelah kiri kita tempatkan disini nah kita sertakan animasi masuknya animasi masuknya kita tekan lagi lapisan pilih media ada lagi kita masuk logo subscribe nah ini ya logo subscribe Hai logo subscribe kawan disini harusnya satu jajar ya harusnya satu jajar logo subscribe lonceng Hai logo subscribe lonceng kita atur juga animasi masuknya geser kiri atau geser kanan itu terserah terserah sesuaikan dengan selera kalian masing-masing nah kalau sudah seperti ini kita tinggal klik lapisan kembali terus memasukkan lapisan menu lonceng logo lonceng logo lonceng maksudnya Hai lapisan media logo lonceng itu logo lonceng harusnya tipe file-nya yang png kawan-nya yang hanya loncengnya saja tidak ada background loncengnya saya punya logo lonceng saya punya logo lonceng logo loncengnya nah kurang panjang ini nah kalau papernya kurang panjang logo loncengnya tidak nampak tadi harusnya di kalau kalau nggak mau ribet langsung aja tadi sama logo sama subscribe kemudian sama lonceng biar di aturnya satu-satu nggak apa-apa itu juga biar lebih mempermudah Hai biar lebih mempermudah ini sama di menu pemangkasan kita hidupkan lagi topeng kita pilih lingkaran Hai harusnya di sini kawan harusnya harusnya di tadi di logo nah tempatin di sana karena di kirinya ada logo di tengahnya ada subscribe kemudian kita di ujung yang kita tempatkan apa tuh tadi lonceng loncengnya harusnya satu jajar atau satu layar satu layar sama logo subscribe lonceng loncengnya dihapus dulu tadi harusnya di pas nah harusnya di sini kawan nah Hai saya tidak punya logo lonceng yang tipe file png kawan ini tipenya jpeg ya Hai jadi harus dipangkas dulu di dibuat lingkaran dulu Oke setelah ditempatkan kan kita seperti biasa animasi masuknya ini masih masuk kanan animasi keluar juga boleh langsung diatur di sini di baik di logo di sabit logo subscribe di logo lonceng ini juga harus diseimbang logo channelnya juga harus seimbang di satu jajarkan dengan subscribe dan lonceng nah kita pilih menu masuk ke menu lapisan kembali klik media kita pilih di logo pointer saya sudah siapin logo pointer yang unik ya logo pointer yang unik di kita tempatkan di tengah kita klik gambar kunci yang ada di kiri nah kalau udah kita klik geser sedikit navigasi ini yang ada di pengeditan kalau sudah di menu subscribe kita kembaliin lagi kita geser lagi kita geser ke lonceng setelah di lonceng kita geser navigasinya kita geser lagi poinnya kembalikan seperti apa lonceng lonceng subscribe nah itu ya kawan tinggal kita percantik tampilannya animasi keluarnya animasi masuknya animasi pointernya kalau sudah kita atur animasi masuk animasi keluarnya di setiap gambar di setiap gambar lapisan logo subscribe sama lonceng kita tahap selanjutnya kita masukkan menu audio audio klik audio subscribe dan audio lonceng di sini saya menggunakan MP3 yang sudah ada bunyi klik bunyi subscribe sama tombol lonceng jadi di sini kita tinggal mengatur suaranya suara klik kalau kalian punya suara klik jadi pas waktu pointernya ada di tombol subscribe kalian masukkan kalian masukkan suara klik lampirkan itu seperti di di menu lapisan ah bukan di menu lapisan maaf di menu audio kita pilih saya udah punya nih MP3 yang yang durasinya 9 detik ya durasinya 9 detik saya harus harus ngepasin satu persatunya di dimana tempatan suaranya seperti itu kawan suaranya udah ada ya lumayan susah juga kawan ya lumayan susah juga semangat buat para konten kreator yang lebih berkreasi tentunya cukup sekian dulu kawannya bisa kita bisa melakukannya dan kawan-kawan pasti bisa melakukannya dengan yang lebih baik daripada video kali ini selamat menikmati